Intro Belakangan ini muncul kabar soal penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Sorot perintah penangkapan terhadap Netanyahu ini berkaitan dengan tuduhan kejahatan perang di Gaza. Terkait dengan rumor ini, para pejabat Israel dilaporkan tengah khawatir jika sorot penangkapan tersebut benar dikeluarkan oleh ICC. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kans, memperingatkan keretaan besar Israel untuk meningkatkan keamanan atas risiko gelombang antisemitisme yang parah. Kans juga meminta ICC untuk menahan diri tak mengeluarkan sorot penangkapan terhadap Netanyahu. Netanyahu sendiri melalui akun media sosial X telah memberikan responsnya pada Jumat 26 April lalu. Ia berujar Israel tidak akan pernah menerima upaya apapun yang dilakukan oleh ICC. Ancaman penangkapan ini pun dianggap Netanyahu sangat keterlaluan. Ia pun menyatakan tidak akan tunduk pada ICC dan tetap memerangi Hamas dengan dalih membela diri. Terkait dengan upaya ini, Rusia memberikan kecamanya pada Amerika Serikat yang jadi sekutu Israel. Jodoh bicara kementerian luar negeri Rusia, Maria Zakharova dalam keterangannya membandingkan sikap Amerika Serikat selesai ICC meluarkan surat penangkapan untuk Vladimir Putin. Kala itu, Amerika Serikat mendorong penuh ICC untuk menangkap Putin. Mereka itu dengan melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke Rusia. Namun gini, Amerika Serikat malah turun tangan untuk Netanyahu dan Israel. Zakharova lantas menyebut sikap AS tersebut tidak masuk akal secara intelektual. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!